Halo Tribuners, balik lagi bareng aku Gavril Nah di konten video kali ini kita bakal menuju ke salah satu bazar yang lagi in banget nih di Semarang Yaitu ada di Bazar Ramadan Kampung Pancasila Nah letaknya sendiri itu kalau teman-teman tau Kampung Pelangi Nah itu tinggal lurus aja dikit habis itu Sebelah kanan itu ada lapangan garnison ya Jadi teman-teman bisa langsung kesini Dan kita bakal melihat apa aja sih isi dari bazar Ramadan yang ada di Kampung Pancasila So let's go Hai Tribuners, kali ini aku bakal ngajakin kalian nih ke bazar Ramadan Kampung Pancasila Yang lagi diadain di Kota Semarang Tepatnya yaitu ada di lapangan garnison Nah bazar ini sudah secara resmi ya dibuka oleh wali Kota Semarang Pak Hindrar Prihadi Pada tanggal 21 April 2022 Dan bakal berakhir hingga 30 April 2022 Bazar Ramadan ini juga bisa banget buat Tribuners Jadi kan sebagai referensi mau kemana nih ngabuburit kita sore hari ini Apalagi yang punya adik pasti bakal seru banget kalau diajakin kesini Nah jadi teman-teman selain ada bazar makanan di sebelah sana Di sebelah sini tuh kita juga ada permainan buat anak kecil ya Biasanya tuh kalau Semarang bahasa Semarangannya tuh dukderan Nah itu sama kayak gitu Disini ada mainan, ada kuda-kudaan juga, ada viking dan ada biang lala Buat teman-teman yang punya anak kecil atau adik-adik ini bisa banget diajakin kesini Nah di bazar Ramadan ini juga rame loh Tribuners Disitu tuh ada banyak banget hal yang bisa Tribuners coba Kayak misal ada kuliner, otomotif, UMKM multiproduk, ada wahana anak yang banyak banget Terus ada flora dan fauna Kalau aku kesininya masih sore Jadi beberapa wahana belum bisa dimainkan Cuma sebagian besar udah ada yang dimainkan kok Misalnya ini, aku nyoba buat main komedi puter dan itu seru banget Cuma menggocek 15 ribu kalian bisa main sepuasnya disini Orang dewasa bisa, anak juga bisa Nah ini udah mulai mau buka puasa Anak-anak udah mulai bermunculan Dan wahanannya juga udah mulai tuh seru banget sih Dan ini sih Aku gak sengaja nemu bebek banyak disitu Mau aku ajak main tapi mereka malah kabur duluan Gemes banget Kalau kalian kesini kalian juga bisa menyaksikan nih berbagai macam pentas seni Waktu itu aku kesini kedapetan mereka lagi mainin wayang kulit sih guys Jadi keren banget Nah itu tadi Tribuners Keseruan yang ada di Basar Ramadan Kampung Pancasila yang letaknya ini ada di lapangan garnison ya Buat temen-temen yang mau kesini aku saranin lebih baik Kalau malam hari aja sih Karena pasti makin pecah Dan kebetulan aku kesininya sore hari Jadi mungkin masih beberapa yang nyala Dan juga pangunnya belum terlalu banyak Tapi kalau malam jam ini bakal pecah banget So buat temen-temen yang ada di Semarang Atau yang di luas Semarang atau Semarang bisa banget kesini Jangan lupa like, share dan subscribe ya Bye Terima kasih.